Assalamualaikum, Mbaknya. Waalaikumsalam, Mbak Ustadz, Mas Fadli. Iya, ini dari Mbak Ustadz, silahkan Mbak, yang mau curhat, silahkan. Iya Ustadz, saya mau curhat. Saya nggak tahu harus cerita sama siapa lagi, karena orang tua saya, mama saya sendiri aja udah nggak anggap saya lagi. Jadi kemarin di acara keluarga, mama saya tuh marah-marah di depan keluarga saya. Karena saya dipaksa nikah sama laki-laki pilihannya mama. Itu momennya nggak tepat banget Ustadz. Karena di depan keluarga besar, saya udah berusaha buat nolak halus-halus, secara halus permintaan mama. Tapi tetap aja mama marah-marah, teriak-teriak nyumpain saya di depan orang. Terus pas saya pulang ke rumah, ternyata baju saya udah dilempar-lempar, dibuang-buang keluar rumah sama mama saya. Saya diusir dari rumah Ustadz, sekarang saya lagi di rumah temen saya, saya nggak tahu lagi meminta tolong sama siapa. Karena keluarga saya pun, mereka nggak ada yang berani sama mama. Mereka cuma bisa bilang, sabar-sabar sama saya. Saya udah bingung Ustadz, saya udah kelari kecil dapat perlakuan kasar kayak gini sama mama. Terus saya juga anak tunggal, jadi saya nggak punya tempat berbagi sama saudara. Saya harus hapus Ustadz. Mbak, coba Mbaknya tenang dulu ya, tarik nafas dulu coba ya. Ini kita coba cari solusinya sama-sama. Coba ini kan bicara masalah tentang ini dia dijodohkan sama orang tuanya gitu ya Mbak ya. Terus ini Mbaknya nggak mau, tapi orang tuanya jadi murka nih, marah besar gitu loh sampai mengusir anaknya. Sedangkan ini anak merasa dari dulu Mbak Jini, dari kecil memang sudah diperlakukan suka kasar sama orang tuanya. Ini bagaimana solusinya Ustadz, saya mau nijin, silahkan. Kepada Mbaknya, dimohon bersabar atas segala ujian, karena semua manusia pasti akan diuji oleh Allah SWT. Kita sebagai anak, kadangkala kita diuji dengan keegoisan orang tua kita atau otoriternya orang tua kita yang sebenarnya nggak mengerti dengan zaman kita. Tapi mereka merasa benar karena mereka merasa syurga di telapak kakinya gitu ya. Kemudian ridho Allah berada pada ridho-nya, padahal sebenarnya tidak semudah itu ridho Allah berada pada ridho orang tua, tergantung orang tuanya juga. Tapi tugas kita sebagai anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka yang pertama, mintalah sama Allah, karena Allah pemilik orang tua Mbak. Mintalah kepada Allah, ya Allah lembutkan hati orang tuaku. Yang kedua, Mbaknya harus kuat. Kalau Mbak dari kecil sudah pernah diperlakukan demikian, berarti Mbak sampai sekarang pernah setahan itu, pernah sekuat itu. Mengapa dengan satu masalah Mbak malah lari dari rumah? Mengapa dengan satu masalah yang baru terjadi Mbak malah menyerah? Nggak boleh Mbak menyerah karena Mbak sudah mengalaminya dari dulu, Mbak sudah ditempa, Mbak sudah diterpa, sebagaimana emas yang diterpa berapa kali, sehingga menjadi berlian atau emas yang sangat berkiloyang mahal harganya. Artinya sabar inilah kekuatan kita untuk yang namanya bertahan dan berdoa tadi. Iya, ini sekarang Mbaknya juga lagi bingung tadi selain berdoa, sekarang apa yang harus dilakukan nih juga nih, karena kakaknya bilang cuma sabar-sabar, nggak ngasih solusi juga nih Ustaz Amat kan, mungkin ada pendapatnya silahkan yang mau disampaikan. Tadi yang pertama yang disampaikan Ustaz Amat itu adalah langkah pertama ketika kita menghadapi masalah ataupun ujian dari Allah SWT. Lalu kemudian tahap berikutnya, kita harus datangi orang tua kita, kita ajak kakak kita atau paman kita, kalau tadi dikatakan anak tunggal berarti ajak mungkin paman atau bibi kita datang ke rumah orang tua kita, lalu kemudian kita bicarakan dengan orang tua, dengan adab, dengan akhlak, dengan ucapan yang lembut, berikan kepahaman bahwasannya seseorang yang dijodohkan oleh ibu kita itu adalah seorang yang tidak kita harapkan atau tidak sesuai dengan kriteria kita dan kita insya Allah akan mencari kriteria yang berikutnya. Tapi berikan kepada orang tua kita ini kepastian juga, karena mungkin mohon maaf, anaknya kadang-kadang orang tua kepengen cepat anaknya menikah karena khawatir anaknya bermaksiat atau khawatir anaknya juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin gara-gara kitanya juga sebagai anak terlalu santai di dalam bergaul dan tidak menyingkapi urusan pernikahan. Karena padahal umur sudah cukup, orang tua ingin anaknya cepat punya pasangan dan lain sebagainya, maka kita bicarakan dengan orang tua sebaik-baiknya sambil kasih kepastian bahwa insya Allah, kalau memang ibu maunya saya segera menikah, saya kasih waktu sekian, nanti akan saya cari segera mungkin dan mudah-mudahan bisa cepat menikah. Coba mbaknya saya mau tanya dong, mbaknya sudah punya pilihan belum? Mbaknya sudah punya pilihan? Belum. Yang calonan dari ibu sama Ustadz Molana gantakan mana? Gantakan Ustadz Molana. Iya. Udah mbak, makanya jangan sedih ya. Bilang aja nih Ustadz Molana lebih ganteng gitu. Aku maunya sama Ustadz Molana aja gitu ya. Yaudah mbak, makasih banyak ya mbak ya. Udah puas mbak jawabannya ya. Makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Ya Allah Ustadz Molana. Ganteng katanya. Kok saya dibawa-bawa? Saya lagi nanya ganteng mana Ustadz Molana? Ganteng Ustadz Molana. Yaudah Ustadz Molana aja lah. Ustadz Molana kan juga duda. Tapi gini, saya mau nanya lagi Ustadz Molana nih ya. Ini bicara masalah tentang kelanjutan dari tema kita pagi hari ini. Bener gak nih, di sebuah hadis dikatakan bahwa orang-orang muslim yang miskin ya, akan masuk surga 500 tahun lebih dulu hitungan di akhirat dibandingkan dengan orang-orang kaya. Ini kenapa Ustadz? Apakah orang miskin ini gak punya beban atau bagaimana Ustadz? Bener sekali. Orang miskin itu akan lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya. Kok bisa? Kok bisa? Kok ada alasannya? Kenapa? Alasannya satu setelah yang satu ini. Oh gitu ya Ustadz, yaudah setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa abon upahiri. Terima kasih telah menonton!